Mainan? Gak. 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 Gak punya. Pake nyoba deh. Coba. Coba. Enak gak? Enak. Halo temen DBO, ketemu lagi bersama saya Balena di DBO, diobrolin Balena Official. Nah, sekarang kita ke datangan tamu yang sangat cantik, bodinya wow, pokoknya laki-laki lihat dia, langsung tersepona, eh terpesona. Oke, sosok wanita cantik yang satu ini baru saja terjun sebagai penyanyi pendatang baru, Natalie Devi. Sosok wanita ini, cantik ini, sahabatnya dari penyanyi Hesti Arya Tura atau Hesti Klepek-Klepek. Dan sempat membuat cover single, Saidan milik Segidok. Wow, berdua dengan sahabatnya itu ya, dengan Hesti berarti. Kalau dilihat dari casingnya, Natalie ini sosok wanita yang sangat memiliki wajah cantik dan bertubuh seksi loh. Wow, kalian pasti penasaran nih, saat ini Natalie sedang mempersiapkan single, terus kita sekarang langsung berbincang saja. Ya, obrol-obrolan manis bersama Natalie Devi. Hai, saya. Halo, kakak. Apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Oke, sekarang udah di Jakarta? Udah di Jakarta ini udah mau masuk dua minggu, lama banget nih aku di sini. Lama banget ya, berarti ini kita spesial nih, kedatangan tamu dari Bandung. Bandung, Bandung. Bandung ya, kamu berarti aslinya dari Bandung? Aku asli Bandung. Sundanya? Sunda Atu. Oke, sesama wanita Sunda, Tasingali, Garilis, ya. Oke, di Bewe ini pertanyaannya kadang ada penjebakan. Oh, penjebakan Pat Nenol. Enggak, tapi kadang-kadang aku suka di jebak. Oh gitu, suka di jebak. Oke, oke, baiklah. Terus juga ada pertanyaannya, banyaklah pertanyaan-pertanyaan di sini. Kamu boleh santai aja, boleh ngakak, boleh nangis, boleh kan? Jangan dong. Boleh kan? Boleh aja semua. Oh, boleh aja. Oke, pertanyaan pertama, mau tanya nih. Boleh. Apa alasan kamu terjun ke dunia tarik suara? Apakah kamu terjun menjadi seorang penyanyi karena kemampuan atau karena kamu cantik dan wuh, seksi? Kalau dari masalah cantik itu ya relatif orang yang melihat ya. Betul. Kalau menurut aku sih, aku biasa aja gak cantik. Enggak, cantik kok, cantik. Cantik ya? Gak cuma kalau dari terjun ke dunia nge-tarik suara ya, karena memang hobi aku tuh nyanyi. Jadi dari kecil tuh emang aku tuh sering nyanyi, terus dari zaman sekolah aja, sekolah, masih sekolah aku tuh nyanyi gitu. Oh gitu. Nyanyi panggung ke panggung, sama lah kayak Hesti gitu. Oke, oke. Jadi memang ini tuh impian aku banget. Iya. Dan kebetulan kemarin kita liburan ke Bali sama Hesti, dia nawarin tuh langsung. Karena kan aku sering duet bareng kan di Youtubenya dia. Udah deh aku kenalin aja katanya gitu. Kamu mau gak masuk naga suara? Oke. Aku bilang, iya ampun ini impian aku banget, makasih banget. Jadi ini tuh salah satu impian aku banget, baru ke sampean sekarang gitu. Pengen masuk ke manajemen yang besar ini ya. Betul sekali kak, sama kayak kakak. Susah loh masuk naga suara. Makanya kak. Berarti kamu punya potensi, sehingga kamu bisa diterima sama Bapak Rahayu. Dan kemarin udah sempet ketemu, aku nyanyi tiga lagu. Dan Alhamdulillah Bapak udah kasih aku satu lagu. Oh, langsung dikasih. Hebat. Oke, kamu genre musiknya dangdut, pop atau apa? Dangdut. Berarti kalau orang Bandung itu bisa nyanyi Sundaan ya? Bisa dong. Nyanyi dong dikit dong. Singden, nyinden ya? Berarti nyinden ya? Lagu A. Sendah Peti. Ini lah. Biasa orang Bandung tuh keren-keren nyanyinya. Cus, nyanyi dikit aja. Lagu Sunda. Sunda dong. Tapi kalau Sunda itu cobalah sedikit ya. Coba deh, coba deh. Penasaran ya nyanyi lagu Sunda. Ya. Mega hideng, doa langsung munut muyung. Langit angkep hidang tayah, beng ras dei. Gak bisa aku sebenernya. Tepuk tangan. Eh susah loh nyanyi kayak begitu kayak. Susah, aku gak bisa nyanyi lagu Sunda. Cengkok Sunda sama cengkok dangdut tuh beda. Ya, bener. Tapi kamu top loh. Susah itu, masuknya harus ke karawitan kayaknya. Karawitan ya, betul. Menurut kamu nih, kamu ini kan sebagai cewek kalau penglihatan aku seksi gitu kan. Terus, tubuh bagian mana sih yang kamu anggap seksi kalau wajah apa? Kalau misalkan di wajah juga apa nih yang menurut kamu seksi nih? Di wajah kayaknya gak ada deh. Oh ya? Mungkin orang-orang ngeliat aku tuh. Karena dulu aku pernah sempat dikasih title sama youtuber di Bandung. Dikasih title itu ATM. Apa itu ATM? Atas tengah montok gitu. Gue kurang montok. Berarti. Gak, tapi aku pengen loh badannya kayak kakak. BKM. Apa itu BKM? Karena kurang montok. Gitu kak, sebenarnya kalau dari lihat postur tubuh aku ya mungkin dari sini. Dada ya? Ya. Terus, bokong-bokong? Enggak, kalau bokong aku kasih biasa aja. Oke, oke. Berarti kamu punya aset yang wah begitu. Ya, kadang-kadang HST suka ngiri sama aku. Aku juga ngiri. Jangan kan HST? Gitu kak. Kamu pakai ukuran nomor berapa? Coba tebak. 38? Benar. Tapi ini aku asli loh kak. Asli ya? Asli anugerah ya? Anugerah. Wow, harus disyukuri tuh? Berarti itu aset kamu. Betul. Oke. Bagian tubuh mana yang suka kamu pamerkan nih? Dari sekian laki-laki yang mengagumi kamu. Bagian tubuh kamu bagaimana yang membuat mereka tertarik? Ya itu sih kayaknya. Ya itu sih. Terus, cowok kamu seneng dong? Seneng dong? Karena bagian aset kamu yang begitu wow. Wow. Iyalah, dia seneng lah. Kamu punya cowok? Ada sih kak, ada. Ada ya? Ada ya. Oke. Berarti dia seneng banget dong? Iya. Gitu. Gitu. Kamu suka buat foto seksi dan diposting ke sosmed gak sih? Suka banget. Suka. Suka. Dan terakhir kemarin di Bali tuh paling gila itu aku pakai bajunya. Bagian tubuh mana yang paling sering kamu rawat? Kalau misalkan payudara, bagaimana cara kamu merawatnya? Nah. Diputar lah, digepeng lah. Betul kak. Diputar pakai mangkuk, tahu kak? Mangkuk. Oke. Pakai ada serumnya gitu, itu ada kan khusus serum buat memperkencang gitu. Terus? Pakai mangkuk di gitu-gitu kak. Oh iya? Iya. Itu jadi besar atau jadi? Enggak, jadi kayak enggak bleber gitu. Tapi seumur aku ini masih ini, masih apa? Masih ngefek gak sih? Mungkin harus perawatannya dari dulu juga sih. Oke, seberapa penting perawatan menurut kamu? Penting banget. Penting banget. Penting banget. Terus kamu rajin merawat atau enggak? Orangnya malesan atau malah rajin? Memang harus dirawat kan? Gitu. Oke. Memang harus dirawat. Terus yang sering kamu rawat apa aja? Banyak kak. Banyak. Ada beberapa bagiannya, kadang-kadang juga namanya kita cewek ada lagi pas magernya. Nah, tapi kalau udah sekalinya pengen perawatan ya seharian kita bisa ngabisin waktu di tempat kecantikan gitu kak. Begitu. Terus bagian muka kamu ada yang dipermakasih? Keliatannya? Idung ya? Enggak, memang idung aku tuh kecil banget kak. Idung aku tuh kecil banget. Terus kenapa kamu pengen dioperasi idung gitu? Ya pengen dong. Hah? Pengen cantik lah. Biar apa? Pengen cantik lah. Kan kamu udah cantik. Enggak. Tapi kan gak secantik kakak. Hai. Oh iya, pulang kemana? Enggak, nomor rekening. Oh nomor rekening, oke. Baiklah. Oke, menurut kamu nih, kamu setuju gak membangun citra sebagai artis melalui pencitraan diri dengan tampil seksi? Iya sih, kemarin aja kan ditanya konsepnya mau apa nih? Oke. Aku langsung nanya. Kalau seksi boleh gak? Boleh deh nanti kita fikirkan. Oke, terus? Udah aja sih gitu. Boleh nanti kita fikirkan konsep kamu. Jadi nanti kamu dikasih konsep juga. Nah kamu mau goyang apa nih? Kamu punya goyangan? Gak punya. Gak punya. Kalau misalkan pakaian kamu nih, baju kamu suka yang ketat agar terlihat seksi atau yang biasa aja? Ketat itu gak mesti kelihatan seksi kalau menurut aku. Itu gimana bajunya juga sih? Salah. Gimana orangnya aja yang pakai? Nah bener. Ya bener-bener. Ada orang seksi itu tanpa pakai busana yang seksi tapi dia terlihat seksi? Terlihat seksi, ya. Seperti kayak artis kesukaan aku, Kylie Jenner itu mau pakai baju apa aja. Seksi. Iya, seksi. Kamu mau niatan pengen kayak Kylie Jenner gak sih? Pengen dong. Itu kan impian wanita ya emang semuanya kayak gitu. Oke. Pengen punya badan ideal. Oke, kalau misalkan kamu sendiri menjaga dan merawat tubuh kamu nih dengan olahraga kah atau dengan apa perawatan memang harus di dokter atau memang ya udahlah rutin olahraga nih di rumah biar kencang-kencang atas-bawah gitu. Enggak, kalau sekarang memang aku dulu gak kayak gini, kak badan aku kurus. Sekarang jadi gendut. Oh, badanku dulu. Tak begini. Sekarang karena bahagia mungkin ya. Bahagia karena punya pasangan. Pasangan ada. Pasangannya baik? Alhamdulillah baik. Baik, kan. Pasangannya ada di mana? Ada di Kasitau. Kasitau. Kalimantan. Oh, jauh. Terus kalau kamu pengen gimana tuh jauhnya begitu? Malah sekarang udah jarang ketemu. Terus kalau kamu pengen gimana? Dia pengen kayak gimana? Tinggal datang aja kesana. Oh, gitu. Kamu yang datangin dia. Kadang-kadang dia datang ke Bandung juga. Oh, gitu. Kalian itu berdua tipe pasangan yang memang gue sukanya mainnya kayak gini. Gue sukanya mainnya dengan ini. Kayak gitu. Ada kan? Ada sih, Kak. Aduh, aku malu mas. Enggak apa-apa. Sayang di sini tuh terbuka. Enggak ada di sensor loh. Enggak. Fantasinya apa ya? Apa aja ya? Kadang-kadang fantasi ya kita cuma ngeliat dari... Film? Bokem. Film bokep aja. Yang lainnya? Enggak ada sih. Kamu punya seks toy? Enggak. Apa itu? Mainan. Enggak. 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 Pengen nyoba deh. Coba. Coba. Enak enggak? Enak. Ada enggak cowok iseng yang godain kamu dan bilang kamu seksi? Banyak. Banyak? Banyak. Terus pendapat kamu gimana dengan si cowok-cowok iseng itu? Suka digodain apa gimana? Suka di isengin? Suka. Suka? Suka. Oh. Nanti godain ya? Apalagi kalau kitanya seneng juga tuh sama orangnya gitu. Dari pertama ngeliat aja udah suka, terus dia godain ya seneng lah. Oh gitu. Tipe kamu nih cowoknya yang masih berondong, sega, atau sugar daddy, atau gadun. Tipe kamu apa sih? Enggak sih, enggak suka berondong aku. Enggak suka. Berarti lebih suka ke gadun? Iya. Oke. Terus siapa sih cewek seksi di dunia ini menurut kamu selain siapa tadi? Kelly Jenner? Iya. Enggak ada lagi sih. Sama dia ya? Iya memang. Seksi mana wanita pakaian kebaya dengan wanita pakai lingerie? Ya lingerie lah. Kecuali kalau pakai kebaya, bawahnya celana dalam bawang ya. Itu seksi juga. Oke. Terus punya tubuh seksi menurut kamu anugerah atau musibah sih? Anugerah lah Kak. Kita tuh harus selalu bersyukur gitu. Apa yang Allah kasih sama kita ya udah syukurin aja. Berarti anugerah ya? Anugerah dong. Oke. Punya tubuh seksi itu akan kamu berikan kepada siapa sih? Udah sama pasangan ya? Udah sama pasangan. Mungkin nanti kalau memang berjodoh ya sama suami aku lah. Oh gitu. Kamu udah pengen kepingin nikah gak sih? Untuk saat ini? Pengen lah Kak. Pengen? Pengen. Udah pernah nikah atau belum pernah? Belum. Berarti masih gadis? Masih gadis. Kamu masih gadis atau sudah gadis? Masih gadis dong. Masih gadis ya? Terus target kamu nikah tuh kapan sih? Umur kamu berapa sekarang sayang? 27. 27. Oke berarti nikahnya mau di umur? Gak tau ya. 30? 30-an aja. 30. Biar udah mateng banget sambil cari-cari yang bener-bener mapan. Lah kan udah ada cowoknya. Ya tapi ya seperti itu. Berarti masih mencari cowok mapan? Hmm. Cowok mapan. Dan bertanggung jawab. Yang sekarang juga bukan berarti gak mapan Kak. Karena suami orang. Bener gak sih gue? Bener gak? Rahasia. Jadi Lydia. Oh it's my dream mas. Nah pagi saja aku. Pagi saja aku Lydia dan Nir. Oke jadi otomatis kalau misalkan punya pacar suami orang itu berarti tidak bisa diseriusin. Gak bisa. Gak bisa untuk dibuat nikah. Gak bisa. Untuk happy aja berarti kamu. Suatu saat kalau misalkan dia minta nikah sama kamu terus kamu jadi yang kedua kamu mau gak sih? Mau. Mau. Karena kamu udah cintanya. Udah cinta. Nih dia. Tapi gak mungkin sih. Mungkin ya kalau misalnya ada yang masih bujangan kenapa gak? Terus dia mafan juga kenapa gak? Ini kalau cowok kamu nonton ini. Oh berarti dia masih mau cari gitu. Ya gimana lagi kan sama dia aja udah susah juga. Oh gitu ya. Oke. Yang penting hubungannya tetap baik. Betul sekali. Dan. Dan apa ya. Karena memang baik banget sih orangnya. Oh gitu. Baik banget. Terus kamu sekarang berarti fokus di nyanyinya di naga suara ya. Amin. Mudah-mudahan insya Allah. Oke. Aku doain semoga sukses. Terima kasih. Buat Natali. Terima kasih. Lagunya juga happening. Lagunya juga bisa diterima di seluruh masyarakat Indonesia. Dan sukses terus buat karirnya. Amin. Ya Allah. Amin. Terima kasih udah datang di DBO ya. Terima kasih sama-sama Kakak. Tidak rapok sayang. Thank you. Eh DBO dong. DBO mau dong. Gimana yang paling seksi menurut kamu. Sama. DBO mau dong. Terima kasih ya. Terima kasih Natali. Terima kasih. Terima kasih.